assalamualaikum sahabatku semuanya selamat datang di youtube channel kami ya cuising with sunasi baiklah hari ini saya mau masak sayur nangka ya saya sudah lama tidak masak sayur nangka ya diselamat disini ya saya disini 20 tahun Masya Allah tinggal di Pakistan baru kali ini saya ngupas nangka kalau bahasa Jawa saya itu nangka muda itu gori ngupas gori itu baru kali ini selama 20 tahun disini Masya Allah terima kasih sahabat yang memberi saya nangka muda ya baiklah hari ini saya mau masak sayur nangka bahan-bahan ini satu biji nangka muda yang masih itu ya yang kecil ya kecil tapi lumayan juga ya bumbu-bumbunya saya ada garam ini ada gula pasir karena saya tidak punya gula jawa ya saya pakai gula pasir ini penyedap rasa penyedap rasa saya pakai roiko ya terserah sahabatku mau pakai apa aja bisa ya ini ada ketumbar bubuk ini ada kunyit bubuk ini ada merica bubuk ini ada cabe yang bumbu yang harus dihaluskan ya cabe merah ada bawang merah bawang putih kemiri ini bumbu yang digeprek lengkuas serai-serai saya pakai dua batang yang satu batang dari freezer yang satu batang saya baru metik ya ini ya sahabatku ya ini ada daun salam tiga lembar ini tentunya ada santan ya saya mau masa ini nangka sayur nangka santan ya baiklah secara-caranya ini saya mau rebus nangkanya dulu ya goringnya ya mau saya rebus dulu ini di belakang sudah saya itu ya sudah airnya sudah mendidih ini saya masukkan dulu ya saya rebus dulu sembari nanti kita bumbunya kita haluskan ya baiklah sahabatku sekarang bumbunya kita haruskan dulu ya kemerinya kita masukkan ya ini kemiri kita masukkan bawang putihnya kita masukkan ya ini cabainya juga kita masukkan ya ini cabe kita masukkan semua bumbu yang kita haruskan kita masukkan ya bawang merahnya bawang merahnya mau saya potong kecil biar itu gampang blendernya ya ini sayur nangka ini bikin kangen kampung selama sudah tidak masak ini ini kebetulan ada temen yang punya itu ya punya kebun jadi itu dikasih Alhamdulillah terus jahenya ini juga kita potong tipis ya selebihnya lengkuas sama serennya kita geprek saja ya terus kita kasih minyak sedikit ya biar blendernya gampang ya ini kita kasih minyak sedikit biar gampang itu blendernya ya sekitar dua sendok ya ini bumbunya kita haluskan ya sahabatku ya ini sahabatku sudah haluskan ya sekarang bumbunya kita tumis ya sampai harum ya yuk kita masak bersama ini sahabatku nangkanya yang kita rebus ya ini penampakannya ini masih ini ya nanti kita rebus setengah jam lagi ya sembari kita menunggu ini direbus kita taruh di sebelahnya ya sebelahnya kita tumis bumbunya dulu ya sekarang kita panaskan pancingnya dulu ya nanti setelah pancingnya agak ini ya airnya udah ini ya masih ada airnya sekarang kita tumis bumbunya dulu ya ya sahabatku kita kasih minyak secukupnya ya kira-kira tiga sendok kita masukkan bumbunya ya ini bumbunya kita masukkan ya ini ya lalu bumbu yang kita geprek ya ini lengkuas ini serai serai nya sudah kita kita geprek kita potong kecil ya ini kita masukkan ya ini kita masukkan lengkuasnya kita masukkan ya salamnya semua bumbu yang kita geprek kita masukkan lalu ketumbarnya kita masukkan ya ketumbar bubuk kunyi bubuk kunyi bubuk ya ini ya dan ini merica bubuk ya merica bubuk terus kita ongseng kita tumis sampai harum ya sahabatku ya bau harumnya serai itu masya Allah ini ya bumbu ini sayang kita buang kita masukkan ya kasih air sedikit ya kita tumis sampai harum sampai bumbunya itu benar-benar matang ya biar sayurnya itu mantep sampai besok sampai lusa enggak apa-apa tambah tambah lama tambah enak ya kalau sayur nangka itu ya oke sahabatku ini bumbunya sudah ini ya sudah maafin anak saya yang gangguin dari belakang ini bumbunya sudah betul-betul masak ya ini minyaknya sudah ini ke atas ya terus kita kasih air sedikit setengah gelas ya kita kasih air setengah gelas santannya nanti ya terakhir ya santan sama penyedap rasa sama ininya ya gulanya nanti saja ya sekarang kita masukkan nangkanya ya ya nangkanya sudah hampir bubuk ya sudah hampir matang ya kita masukkan kita masukkan disini lihat sayur nangkanya ini kok anakku senyum-senyum sendiri baru lihat kan belum pernah itu hidupnya masak begini di depannya jadi agak aneh ini kita masukkan sama semuanya ya nanti kita bagi-bagikan ke saudara juga nangkanya sudah kita masukkan semuanya ini santan sama penyedap rasa garam nanti ya setelah ini agak asat ya airnya baru kita masukkan penyedap rasa gula dan garam serta santannya ya sekarang ini kita tutup dengan api sedang ya sedang ke kecil saja ya biar bumbunya itu meresap dengan sempurna kita tutup dulu ya sekarang kita lihat ya Bismillah ini airnya sudah asat ya sekarang kita masukkan bumbu yang lainnya beserta santannya ya santannya kita masukkan dulu ini gula pasirnya kita masukkan ya oh ya sahabatku kalau ada gula jawa kasih gula jawa saja ya saya nggak ada saya kasih gula pasir saja dan ini garamnya kita masukkan ya Bismillah ini penyedap rasanya juga kita masukkan ya setelah itu kita aduk sampai merata dan kita tutup lagi ya oh ya maaf tidak usah ditutup ya dengan api sedang saja 5 menit lalu kita angkatnya ini sebenarnya sudah matang ya sudah masak sempurna tinggal ini ya tinggal punya rasa terakhirnya garam semuanya sudah masuk terus tinggal tunggu 5 menit lagi ya sahabatku ya ini sahabatku airnya sudah ini ya sudah menyusut juga ini santannya sudah meresap ke nangkanya ya bumbunya sudah meresap sudah matang dengan sempurna Alhamdulillah sekarang kita hidangkan dengan nasi hangat-hangat ya yuk sahabatku kita hidangkan bersama buat makan malam ini sahabatku hasilnya sayur nangka santeng ya bahannya mudah dicari masaknya pun mudah ya tapi rasanya wow nikmat Masya Allah semoga sahabatku suka ya dengan resep hari ini ya mohon dukungannya apabila sahabatku semua suka dengan video-video kami ini silahkan like comment share and subscribe my channel ya and click the bell icon for notification akhir salam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati